Bismillahirrahmanirrahim Untuk laki-laki Atau muzakar Untuk perempuan Dalam bahasa Arab Ada istilah muzakar dengan mu'annas Sebetulnya muzakar Kurang cepat juga Kalau disebut dengan laki-laki Karena masjid itu secara genital Bukan laki-laki, masjid benda Tidak punya alat genital Maka muzakar itu adalah yang dianggap Yang dilaki-lakikan Mu'annas berarti yang diperempuankan Kalau orang Jelas kemuzakaran dengan kemu'annasannya Kalau orang jelas Kemuzakaran dengan kemu'annasannya Kalau mudaris itu jelas muzakar Bagaimana kalau mudarisnya perempuan Nanti akan dipelajari Cuma kalau untuk benda Yang tidak berakal Kemuzakaran dengan kemu'annasannya Terkadang kita bisa menentukan langsung Terkadang kita tidak bisa menentukan langsung Kata-kata benda yang kemarin Sudah lewat itu mayoritasnya adalah muzakar Nah sekarang kita ke yang mu'annas Menunjuk benda yang dekat untuk mu'annas itu Menggunakan hadihi Ayo silahkan dibaca Terjemahkan hadihi Terjemahannya sama Wa'akifun Itu ada ta'amar butohnya Yaitu Wa'akifatun Sebagai tanda Kalau yang berdirinya itu adalah perempuan Bagaimana kalau misalkan Anaknya Anak laki-lakinya Hamid yang berdiri Dan anak perempuannya Yasir yang duduk Silahkan tinggal dibalik Maka menjadi begini Ibn Hamidin wa'akifun Wa'bintu Yasirin Jalisatun Ya Tinggal ditambahkan Ta'amar butoh Berikutnya Siapa ini Terus Ini adalah Saudarinya insinyur Uktu perempuan Ya hadihi uktul mu'handisi Berikutnya Ahiya aidan mu'handi satun Ahiya aidan mu'handi satun Apakah dia insinyur juga Karena dia saudarinya insinyur Apakah dia insinyur juga Terus La hiya tobi batun La hiya tobi batun Tidak Dia seorang dokter Berarti bukan insinyur Berikutnya Nah ini sama seperti tadi Sama seperti kemarin ya Nah Yaitu Sayaroh Dimudafkan keman Kalau tadi Kalau tadi Kitabu man haza Karena Kitab itu haza Nah kalau Sayaroh Berarti pakai hadihi Sayarotu man hadihi Mobil siapa ini Terus Hadihi Sayarotu mudiri Ini adalah Hadihi Sayarotu mudiri Ini mobil kepala sekolah Berikutnya Apa ini Terus Hadihi mikwatun Hadihi mikwatun Mikwah Itu seperti yang ada di gambar ya Alat untuk menyetrika Yaitu setrikaan Berikutnya Masih sambungan dari yang gambar ya Terus Liman hadihi Milik siapa ini Terus Hadihi likholidin Hadihi likholidin Nah mungkin disini ada huruf jar yang kelima ya Di pelajaran yang keempat Huruf jar yang sudah muncul Yaitu empat Ada empat huruf jar yang sudah muncul Fi Kemudian ala Kemudian min Kemudian ila Nah ini muncul huruf jar yang kelima Yaitu lang Ya harokatnya kasroh menjadi li Nah artinya adalah milik Contoh Liman hadihi Milik siapa ini Hadihi likholidin Ini milik kolid Berikutnya Hadar rojatuh Anasin hadihi Hadar rojatuh Bukan ad ya Karena dia tidak ada alif lamnya Hadar rojatuh Anasin hadihi Apakah ini sepedanya Anas Terus La Hadihi Dar rojatuh Ammarin La Hadihi Dar rojatuh Ammarin Tidak Ini adalah sepedanya Ammar Terus Ini baru Maksudnya Ke sepeda Yang Ammar Tadi ya Terus Wadar rojatuh Anasin Kodimatun Wadar rojatuh Anasin Kodimatun Dan sepedanya Si Anas Itu jadul Berikutnya Hadihi Sa'atuh Alin Hadihi Sa'atuh Alin Ini jamnya Si Ali Berikutnya Dia cantik Sekali Hia Hianya Ke Sa'ah Bukan ke Ali Ali cantik Sekali Artinya Bisa rancu Jadi cantik Sekali Ke si jam Jam tersebut Cantik Sekali Berikutnya Terus Terus Al-Mil'akotun Fil-Kidri Ini adalah Mil'akoh Mil'akoh itu Sendok Wahazihi Kiderun Pakai Kasro Kalau pakai Kop Artinya adalah Kodo dan Koda Kalau pakai Kasro Artinya adalah Berjana Panci Dan seterusnya Mil'akotun Mu'anas Pakai Hadihi Jelas Karena Mil'akotun Ada tamar Butohnya Kiderun Tidak ada tamar Butohnya Kok pakainya Hadihi Nah inilah yang disebut Dengan Mu'anas Majazi Mu'anas Tapi dia tidak punya Tanda Mu'anas Tidak ada Tanda tamar Butohnya Kalau yang ada Tanda tamar Butohnya Jelas Kita langsung Yakin Itu adalah Mu'anas Madrosah Mil'akoh Sayaroh Darrojak Tapi kalau yang Tidak pakai Tamar Butoh Dia mu'anas Ini harus dihafal Kita tidak bisa Menentukan sendiri Kemudian Al-Mil'akotun Fil-Kidri Sendok tersebut Centong tersebut Di dalam Panci Berikutnya Hadihi Bakorotul Fallahi Hadihi Bakorotul Fallahi Ini Sapinya Bapak Petani Berikutnya Hadha Dua-duanya Hadha Anfun Wah Hadha Famun Anfun Hidung Famun Itu mulut Bukan Famun Itu Mimnya Tidak Bertasgid Hadha Anfun Wah Hazafamun Ini Hidung Ini Hidung Dan Ini Mulut Berikutnya Hadihi Uzunun Wah Hadihi Ainun Hadihi Uzunun Wah Hadihi Ainun Uzunun Artinya Telinga Ainun Artinya Mata Kenapa Anfun Pakai Haza Tapi Ainun Pakai Hazihi Karena Ainun Dengan Uzunun Itu Sepasang Kiri Dan Kanan Anggota Tubuh Yang Sepasang Itu Mu'anas Jadi Hukumnya Perempuan Jadi Pakainya Hazihi Berikutnya Wah Hadihi Yadun Wah Hadihi Yadun Yadun Bukan Yadun Tapi Yadun Ini Tangan Wah Hadihi Rijlun Dan Ini Kaki Rijlun Kalau Sudah Gundul Tulisannya Sama Dengan Rojulun Hati Hati Berikutnya Tamari Coba Lihat Latihan Latihan Coba Dibaca Ikraw Waktunya Disitu Ayo Nomor 1 Bagus Ini Masjid Dan Ini Sekolah Berikutnya Man Hadihi Hadihi Uktu Abbasin Tidak Boleh Ukti Karena Tidak Ada Huruf Jalnya Man Hadihi Hadihi Uktu Abbasin Siapa Ini Saudarinya Abbas Berikutnya Nomor 3 Nomor 3 Ada di bawahnya Terus Ini Ayam Jantan Dan Ini Ayam Betina Berikutnya Terus Di mana Panci Daging Allah Mudaging Hia Hianya Kesi Panci Hia Fis Sal Alat Membuat Salju Yaitu Kulkas Berikutnya Hada Babun Wahadihi Navidatun Ini Pintu Dan Ini Jendela Oke Berikutnya Sekarang Saya yang Tanya Kalian Yang Jawab Oke Disini Ada Mahada Dengan Mahadihi Terjemahnya Sama Yaitu Apa Ini Pertanyaan Ada Dua Pertanyaan Ngetes Dengan Pertanyaan Memang Tidak Tau Kalau Ngetes Yang Ngetes Penguji Itu Tau Mana Yang Muzakar Mana Yang Mu'anas Dia Tau Mana Yang Mahada Mana Yang Mahadihi Tapi Kalau Pertanyaannya Pertanyaan Tidak Tau Pertanyaannya Pertanyaan Tidak Tau Maka Dia Tidak Tau Jawabannya Apakah Akan Muzakar Akan Mu'anas Maka Dia Nanyanya Pakai Mahada Misalkan Dia Melihat Sekolah Dia Tidak Tau Sekolah Ini Bahasa Arab Akan Jadi Muzakar Akan Mu'anas Muzakar Nah Dia Nanya Pakai Mahapa Tetap Makanya Nanya Pakai Mahada Dia Nanya Misalkan Ke Saya Ya Ustaz Mahada Saya Akan Menjawab Dia Tau Nih Berarti Saya Sekalian Ngasih Tau Ngasih Tau Kemuan Sekolah Dengan Ngasih Tau Bahasa Arab Sekolah Itu Apa Maka Saya Akan Mengatakan Kepada Dia Ya Ukti Hadihi Mudar Nah Kalau Yang Ada Disini Ini Pertanyaan Yang Sudah Tau Artinya Ini Pertanyaan Ngetes Maka Sekarang Saya Yang Nanya Sekarang Kita Ke Yang Pulpen Dulu Saya Nanya Kalian Yang Jawab Mahada 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 Kitab Mahada 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 Mahadihi Mahadihi Salah Kalian Tebak Sendiri Ya Ikutin Ke gambarnya Disitu Salah Salah Dengerin Saya Pakai Hadha Atau Pakai Hadihi Jangan Saya Pakai Hadihi Kalian Jawabannya Mudahkar Salah Berarti Berikutnya Mahadihi Mahadihi Sayyad Mahada Mahadihi Hadihi Rijlod Mahadihi Hadihi Bagus Mahadihi Hadihi Yadun Berikutnya Mahadihi Hadihi Mahada Harmun Mahadihi Milakotun Sudah Di atas Kidrun Berikutnya Berikutnya Mahadihi Hadihi Milakotun Bagus Berikutnya Mahada Kursi Berikutnya Mahadihi Hadihi Salah Jatuh Mahada Hadha Miftah Mahada Hadha Masjid Mahada Hadha Masjid Bagus Latihan Berikutnya Ikro'in Misala Wakawin Jumalan Ala Girorihi Baca Contoh Kemudian Susun Kalimat Di sebelahnya Contoh Ini gampang Muhammadun Tolibun Kenapa Tolibun Karena Muhammad Laki-laki Kalau Aminah Perempuan Bagaimana Memu'anaskan Memperempuankan Tolibun Gampang Tambahkan Tamarbutoh Di ujungnya Yang asalnya Tolibun Ketika ditambahkan Tamarbutoh Jangan jadi Tolibutun Jangan Tapi Tolibatun Kenapa Mayoritas Ulama Nahum Sepakat Sebelum Tamarbutoh Itu harus Fathah Kecuali Di Alek Mesir Sebelum Tamarbutoh Itu Kasroh Nah Maka Aminah Tolibatun Gampang Ini Anak kecil Aja Belum tentu Bisa Coba Silahkan Dibaca Hamidun Tobibun Terus Fatimah Berikutnya Nomor 3 Muslimun Hia muslimatun Berikutnya Albabu Mughlaqun Alnafidatu Mughlaqun Terus Alminnilu Wasifun Alyadu Wasifatun Alyadu Wasifatun Tangan tersebut Kotor Berikutnya Almasjidu Baidun Almasjidu Baidun Almadrasatu Baidatun Berikutnya Maridun Sakit Berikutnya Kuda tersebut Cepat Ya Sari'un Cepat Mobil tersebut Cepat Sari'atun Berikutnya Al-Omaru Jamilun Ashamsu Jamilatun Ashamsu Jamilatun Matahari tersebut Indah Berikutnya Al-Abu Jalisun Terus Al-Ummu Jalisatun Al-Abu Jalisun Al-Ummu Jalisatun Artinya Duduk Berikutnya Sohihil Jumalal Atiyata Koreksi Betulkan Kalimat Kalimat berikut Ini salah Dari segi Jenis Muzakar Dengan Mu'anas Hakibat Ini salah Yang betul Bagus Al-Ghurfatu Maktuhun Salah Yang betul Bagus Salah Yang betul Berikutnya Halihi Miftahus Sayyaroti Yang betul Berikutnya Aina Sayyarotuhua Fishari'i Yang betul Ulang lagi Terus Hia Fishari'i Karena Hianya Kesi Sayyarot Bagus Berikutnya Ikrawaktu Ma'adopti Awakhiril Kalimati Coba dibaca Bagus Jadi disitu Huruf jar Li Bukan aliplam Jadi Suka ada Yang membaca Begini Ini kurang tepat Kenapa Dia kurang jeli Matanya Disitu Bukan aliplam Disitu Lamnya aja Berarti huruf jar Berarti li Berarti kepemilikan Ini milik Muhammad Dan itu milik Hamid Li Muhammadin Li Hamidin Bukan al-Muhammadu Karena isim alam itu Jarang kemasukan Alif Berikutnya Liman hadihi Hadihi Li Yashirin Bagus Bagus Liman hadihi Hadihi Li Yashirin Tanwinnya Jangan dihilangkan Milik siapa Ini milik Yashir Berikutnya Alhamdulillahi Alhamdulillahi Kalau ini pasti benar Bacanya Karena sering kita lihat Berikutnya Lillahi Masyriku Al-Maghribu Milik Allah Timur dan Barat Bagus Berikutnya Kasa kata yang baru Al-Kalimatur Jadi Datu Al-Mikwatu Setrika Ad-Darro Jatuh Sepeda Al-Mil'akotu Kendok Al-Qidru Panci Al-Baqorotu Sapi Aja Al-Fallahu Petani Al-Anfu Hidung Al-Famu Mulut Bukan bibir Bibir belum keluar disini Al-Uzunu Telinga Al-Yadu Tangan Al-Rijlu Kaki Asyayu Tepah Al-Ummu Ibu As-Selajatu Kulkan Al-Kohwatu Kofi Seri'un Cepat Al-Nafidatu Jendela Jiddan Bangat Atau sangat Bagus Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Untuk pelajaran kita kali ini Kita akan bertemu lagi Di pelajaran yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum